Oke, terima kasih. Jadi apa, Ma? Jawabannya, Ma? Kalau dari 6 hari pencipti, yang lain berpikir juga ya, nanti kita tanya. Jadi kalau setelah 6 hari penciptan, apa yang dilakukan atau dibuat, Ma? Jaga. Lihara. Oke, kalau Itin? Itin, menikmati yang sudah dijadikan. Kalau Om Konyet? Setelah 6 hari, mengingat kembali. Mengingat kembali, terima kasih. Ada lagi Om Konyet? Mengingat kembali, 6 hari penciptan yang telah dilakukan itu. Oke, terima kasih. Kalau Om Yefri Toniman? Kalau sudah diciptakan sempurna oleh Tuhan, kita tinggal nikmatin saja. Oh, tinggal nikmatin saja. Mantap. Terima kasih. Kalau saya. Kalau saya apa, saya? Setelah 6 hari penciptan, apa yang dilakukan, dibuat, saya? Dalam konteks generation. Hasilkan. Tidak ada. Tidak ada. Hah? Tidak. Tidak ada. Boleh ditambah sedikit? Boleh, boleh Om Konyet. Silahkan sekarang. Mengingat kembali, memelihara, dan menjaga. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Menikmati, memelihara, dan menjaga. Mantap itu. Terima kasih ya semua. Oke. Nah, nanti mungkin karena Mama Suiza sama Tante Dina bermasuk, nanti kita tanya-tanya selanjutnya ya. Oke. Jadi, kalau dalam konteks menghasilkan, apakah setelah 6 hari nggak bisa hasilkan apa-apa? Masih bisa nggak hasilkan? Tidak. Itu cuma ada masu-mari. Kalau generation, apakah setelah 6 hari nggak bisa hasilkan apa-apa? Atau masih bisa? Tidak. Bisa atau nggak, saudara? Setelah 6 hari masih bisa menghasilkan sesuatu nggak? Masih ada generation nggak? Tidak. Tidak ada, Mama. Bagaimana yang lain? Tidak. Tidak ada. Masih, kamu ada nggak? Setelah 6 hari masih ada generation atau sudah nggak ada? Halo, Shay? Ini C.C. Matpagi tentang generasi. Iya, betul. Kalau setelah 6 hari masih ada generation. Generasi, kalau setelah 6 hari penciptaan, berarti sudah selesai penciptaan ya, C? Betul. Tapi ada nggak? Ada nggak? Tidak ada lagi penciptaan. Cuma 6 hari berarti generasi. Generasi ini berbeda nggak? Generasi ini berbeda nggak? Tinggal menikmati kan ini? Saya tinggal menikmati. Terima kasih, Mama Dina. Iya, membeli hata ya. Kalau Tante Dina apa? Mau coba jawab? Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mama Dina. Ini pertanyaannya, setelah 6 hari penciptaan, apakah ada spontaneous generation gitu? Apakah ada, ya, apa yang bisa dilakukan atau dibuat? Apakah masih ada generation nggak? Ya, ini kan sudah selesai penciptaan. Tuhan sudah ciptakan semuanya, sudah ada. Nah, kita tinggal memeliharanya. Dan tinggal, ya, seperti yang dikatakan sedara-sedara, tinggal kita menikmati semua ciptaan Tuhan itu. Terima kasih, Mama Dina. Om Jeffrey, setuju? Om Jeffrey? Setuju. Oke, mantap, Om Jeffrey. Hi, kamu, saya. Terakhir, saya. Setuju, saya. Atau ada jawaban lain? Iya, sih. Kita lihat. Memang cuma satu kali aja dibilang. Oke, terima kasih. Ada generasi yang lain. Oke, thank you, thank you. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat. Kita gambarnya ini, ya. Saya mau gambar. Ini konteksnya Adam sebelum berdosa, ya. Nah, iya. Sebelum berdosa. Ini spontaneas, kan? Dan pertanyaan, setelah 6 hari, masih bisa, ini nggak ada, ada apa? Ada generation-nya, ya. Oke. Jadi, Om Jeffrey kan begini, kan? Yang tadi Om Jeffrey baca, salah satunya terang, kan, Om Jeffrey? Jadi, kalau hari pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya apa? Pertanyaan. Kontanis generation, kan, Om Jeffrey? Nah, pertanyaannya, ini menghasilkan sesuatu 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 secara tiba-tiba, kan? Atau atau secara tiba-tiba ini dari nggak ada, jadi ada. Betul, Om Jeffrey kan tiba-tiba, kan? Itu kan, Om Jeffrey? Betul. Jadi, kita tahu di sini, ya. Pengertian tiba-tiba ini dari tidak ada dari ada. Mama Suisa setuju, kan? Ini Mama Suisa 6 hari penciptaan? Iya, Cece. Dari yang tidak ada, menjadi ada. Mantap. Lalu, setelah 6 hari, apakah sudah tidak ada generation? Ternyanya itu. Apakah sudah tidak ada yang menghasilkan? Yang menghasilkan? Jawabannya apa? Banyak. Ada. Tapi, bedanya apa? Tidak spontan. Tidak spontan atau? Kalau tidak spontan, artinya apa? Tidak secara tiba-tiba. Tidak secara tiba-tiba, artinya apa? Tidak. Kalau tidak ada, ya? Tidak spontan. Kalau tidak? Tidak, tapi tidak spontan. Ada, tapi tidak spontan. Artinya ini? Tidak, tidak spontan. Tidak, tidak. Tidak, bertahap. Oke. Kalau tiba-tiba ini dari tidak ada, menjadi ada. Kalau tidak spontan? Dari ada. Ada. Dari yang ada, menjadi ada. Betul, mah? Jadi contohnya, kalau kita mau buat kursi, kita memproduksi kursi, kan? Tetapi kita cuma ambil dari bahan yang sudah ada. Bisa? Betul. Betul. Oh, iya. Betul, kan? Omkanya. Kalau ini dari ada, tidak ada yang berhasil. Iya, betul. Kita mau, ini apakah ada generasi Nuh, ada generasi siapa? Abraham. Apakah mereka menciptakan manusia atau mereka melahirkan dari sesuatu yang sudah ada? Betul, Omkanya? Dari mamanya, kan? Makanya, papanya, dong? Ataupun? Ataupun waktu sebelum dosa, Adam dan Hau buat rumahnya sendiri, ya kan? Dia buat rumahnya, dia ambil ranting-ranting pohon anggur untuk jadi atap pelindungnya. Apakah Adam menghasilkan sesuatu juga di Eden dari yang sudah ada yang Tuhan sudah jadikan? Bisa? Iya. Jadi kalau pertanyaan, spontanius cuman ada, spontanius generation cuman ada di mana? Di waktu apa? Keciptaan. Apakah ketua itu ada spontanius generation? Cuman ada di generation. Tidak ada. Tidak ada. Apakah kalau tidak ada spontanius generation, masih ada generation-nya? Masih. 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 Artinya generation, kalau tidak ada spontan, artinya tidak spontan, kan? Atau bisa menghasilkan yang apa? Yang ada menjadi. Ada. Bisa menghasilkan. Ada menjadi ada. Oh, iya, iya. Ada. Contohnya ya, contohnya buat kursi dari kayu, dari pohon, kan, Om Jeffrey? Betul. Kalau Tuhan di sini tidak ada pohonnya, tiba-tiba ada pohon, kan, Om Jeffrey? Yang kecil-kecil, spontanis, masih ada, Gedi. Yang apa, Om Jeffrey? Yang kecil-kecil. Kecil-kecilnya apa? Seperti mana turun ke bangsa Israel. Dari tidak ada, jadi ada. Oke. Tongkat Musa, dari tongkat bisa jadi uler. Dalam fractal-nya ya, Om Jeffrey? Iya. Yang kecil-kecil masih ada. Bangsa Israel bisa kautnya terbelah. Itu juga tidak ada. Pak, kalau di sini bisa lihat spontanis, Degeneration ini bisa dilakukan cuma oleh Tuhan. Bisa kesimpulan. Betul. Betul. Nah, itu dia. Bagaimana bisa? Saudara-saudara di Zoom, bisa mengerti konsepnya ini? Sebelum kita lanjut lagi. Iya. Iya, Cece. Oke. Tapi, Cece. Jadi, waktu manusia ada, dia tinggal ambil bahannya aja yang sudah ada, menjadi ada. Buat pursi lah, buat apa gitu ya. Betul. Kalau Tuhan, bagaimana memasuki penciptaan? Kalau memasuki pohon, apakah memang ada bahan-bahannya, ranting-rantingnya sudah ada, terus tinggal Tuhan rakit atau bagaimana? Tuhan ciptakan dari yang tidak ada, menjadi ada dulu. Ah, mantap Mama Suiza. Jadi, apakah memang waktu awal tidak ada pohonnya, Mama Suiza? Oh, awalnya enggak ada, sama sekali. Kalau waktu Mama Suiza mau bikin kursi atau meja, sudah ada kayu pohonnya enggak? Sudah ada, tinggal ambil, kan? Tidak ada. Tidak ada, sudah ada. Mama Suiza bisa mengerti. Tentang sebuah cipresi, ya. Karena ini penting, ya. Asalnya ini nanti untuk mengerti pesker dan besiang, ya. Pertama, penciptaan manusia, Gedi. Penciptaan manusia, gimana, Om Jeffrey? Anaknya kan dibentuk dulu, baru dihembuskan. Oke. Jadi, apakah, apa namanya, memang kalau Tuhan Wood bilang, itu memang Tuhan bikinnya karena dia mau pakai tangannya sendiri, kan, Om Jeffrey? Dia mau betapa, dia mau bentuk image-nya, kan? Karena manusia kan image-nya dia sendiri, kan? Iya. Beda dengan yang lain, ya. Tapi, kalau waktu dia dijadikan ada, apakah spontan, Om Jeffrey? Karena dia hembuskan nafasnya saja. Tolong, Om Jeffrey? Iya. Mantap, ya, Tuhan. Tuhan kita, Om Jeffrey. Oke. Nah, coba, kita mau listen sama-sama. Nah, apa yang membuat kita bilang, oh, ini penciptaan ini nggak bisa spontaneous generation. Apa, coba? Kalau misalnya konteksnya generation itu adalah, ada dari bahannya yaitu, kalau mau bikin kursi, harus ada kayu pohon, itu nggak spontan, kan? Apa yang membuat di penciptaan ini, kita bilang, oh, ini bukan spontaneous generation. Apa, yuk. Kita mau tanya satu-satu, ya. Kita kasih dua menit dulu untuk pikir. Kita mau, kita mau ini, ya. Kita mau, Ipin, coba. Coba, reason sama orang-orang di Zoom, boleh. Mici mau ketahui, ya. Ini, jadi tahu pertanyaannya, Ipin? Iya, Ipin, coba. Oh, Ipin. Pertanyaannya apa? Apa yang membuat penciptaan tidak ada spontaneous generation? Apa yang membuat ketika di penciptaan kita bilang, oh, ini bukan spontaneous generation. Jadi, bisa dibilang juga, di penciptaan itu nggak ada spontaneous generation apa. Nah, Ipin, coba, reason, ya. Bisa, Ipin? Ya, silakan, Ipin, tanya satu-satu, ya. Oke, silakan. Halo, saudara-saudara yang ada di Zoom. Bagaimana? Selamat pagi, Opa. Apa, Opa Jifri punya reason? Kalau ada pertanyaan, apa yang membuat spontaneous generation tidak ada di penciptaan? Benar, Pak. Setelah penciptaan yang sempurna oleh Tuhan, manusia akan bisa... Benar, Pak. Benar, Pak. Ya. Benar, Pak. Ya. Setelah penciptaan oleh Tuhan yang sempurna, manusia hanya bisa mengembangkan untuk diberkumbu. Pak, pokoknya itu yang kita tahu. Untuk pertanian, Tuhan. Kalau misalnya, Opa, kalau itu yang Opa bilang setelah penciptaan, hanya waktu di penciptaan itu yang membuat pada saat dia punya penciptaan itu bukan dia punya setelah. Itu kuasa, kita nggak bisa pertanyakan itu. Itu Opa punya reason ya? Ya. Dari pertanyaan ini. Oke, terima kasih, Opa. Kita kumpulkan reason dulu. Bagaimana dengan... Terima kasih, Opa. Lalu bagaimana dengan Omkonya? Kalau ada pertanyaan, apa yang membuat pertanyaan setelah reason tidak ada di... tidak ada di... penciptaan apa Omkonya? Halo, Itin. Ya, Omkonya. Saya belum begitu dengar apa yang pertanyaannya boleh diulang, Itin. Ya, Itin boleh ulang Omkonya, ya. Kan tadi yang kita pelajari, itu spontaneous generation adanya setelah penciptaan, kan? Omkonya, sekarang setelah. Tapi ini sekarang dia punya pertanyaan. Apa yang membuat spontaneous generation tidak ada di penciptaan? Sekarang dia punya penciptaan pun, mau orang mencari, ini tidak ada juga spontaneous generation, sekalipun ada gitu yang tadi. Kayak gitu. Apa spontaneous generation yang tidak ada di penciptaan, ya? Apa yang membuat... Spontane... Oh, yang membuat? Ya. Apa yang membuat spontane... Tidak ada... Penciptaan. Aduh, saya boleh ini... Kan, tadi yang terang sudah... Spontaneous generation itu... Tidak ada spontaneous generation itu, dari yang ada menjadi ada. Apa yang di penciptaan itu, dari yang ada menjadi ada. Kan itu ketahuan dari... Tidak ada spontaneous generation. Yang terang mulai begitu. Apa yang dari ada, menjadi ada. Tidak ada waktu di saat penciptaan itu... Tidak ada. Begitu om geniat. Apa yang ada. Kan begini. Apa yang membuat dari yang ada menjadi ada, waktu di penciptaan, tidak ada. Ya. Yang... Apa yang membuat... Dari yang... Dari ada menjadi ada. Eh, dari dia ada menjadi ada. Tapi yang menjelaskan bahwa di penciptaan itu. Ada yang ada. Kalau tidak ada penciptaan generation, ada kata lain. Dari yang ada menjadi ada. Tidak ada. Kan om geniat yang tadi terang sudah establish, kalau spontaneous generation itu, dari ada, eh, dari tidak ada, menjadi ada. Itu spontaneous generation. Artinya dia punya kata lain. Apa om geniat? Kata lain spontaneous generation? Menghasilkan sesuatu secara tiba-tiba. Atau apalagi dia punya kata lain yang terang sudah dapat lihat di gambar om geniat? Beradaan hawa. Penciptaan. Penciptaan. Yang tadi om geniat, opa Jepri yang itu benar bilang, dari tidak ada, menjadi ada. Itu dia punya nama juga spontaneous generation. Oh, ya, ya. betul yang om geniat udah bilang, itu menghasilkan sesuatu secara tiba-tiba. Lalu yang kedua, dari tidak ada, menjadi ada. Oh, ya, ya, ya. Nah, artinya kalau dia punya kebalikan tidak ada spontaneous generation, bagaimana? Oh, kalau tidak ada spontaneous generation, berarti tidak ada. Kalau pakai gunakan kata-kata yang tadi, om geniat, kalau yang spontaneous generation, dari tidak ada menjadi ada. Artinya kebalikannya, kalau tidak spontaneous generation, apa? dari kebalikan spontaneous generation, menghasilkan yang ada, menjadi ada. Nah, begitu tadi yang ada. Nah, itu kan kalau tidak spontaneous generation, tidak spontaneous, kan, om geniat. Nah, mantap. Dan kalau spontaneous generation yang terang baru escapis tadi, ada di mana? Om konyap. Di penciptaan. Di penciptaan. Nah, tapi sekarang yang terang mau cari, di penciptaan pun, apa yang membuat spontaneous generation tidak ada. Tidak ada di penciptaan. Kalau tidak ada, artinya tidak ada spontaneous generation di penciptaan. Dan tadi tolong kata lain dari tidak ada spontaneous generation, menghasilkan dari yang ada menjadi ada. Apa itu yang membuat itu, om konyap. Bisa mengerti dia punya pertanyaan? Saya belum mendapati pertanyaannya. Boleh, boleh. Apa, kan tadi dia punya pertanyaan, apa yang membuat atau spontaneous generation tidak ada di penciptaan? Artinya, pengertian atau reason apa? Yang membuat spontaneous generation tidak ada. Tadi tolong establish, kata lain spontaneous tidak ada, itu apa om konyap? Apa yang membuat spontaneous generation tidak ada di penciptaan? Apa ya? Apa yang membuat? Tadi punya pengertian. Lalu, tadi yang kalau tidak ada spontaneous generation, bagaimana om konyap? Tidak ada penciptaan, deh. Begitu ya? yang tadi om konyap yang terangkida establish, yang om konyap dapat jawab itu? menghasilkan. Menghasilkan? Kalau tidak ada spontan, menghasilkan secara tiba. Itu yang spontaneous generation. Kalau tidak spontaneous generation, bagaimana? om konyapnya? Om konyap. Om konyap. Oh, menghasilkan. Membuat dari ada menjadi ada. Sekarang itu, itu, dari yang ada menjadi ada. Itu tidak spontaneous generation. Sekarang dia punya pertanyaan, yang membuat generation, spontaneous generation tidak ada. artinya di penciptaan. Artinya, kalau tidak ada, itu tidak ada spontaneous generation. Yang tadi saya katakan, apa kata lainnya? Om konyap. Kalau kata lain dari tidak ada spontaneous generation. Berarti, kata lainnya dari yang ada menjadi ada. Sekarang itu mau lihat di penciptaan, om konyap. dia punya pertanyaan. Apa itu yang membuat dari yang ada menjadi ada di penciptaan? Dari yang ada menjadi ada. Itu kan kata lain dari tidak ada spontaneous generation, kan om konyap. Ya, ya, ya. Itu om konyap bisa dapat, dia punya pertanyaan dulu. yang disebut dari ada menjadi ada juga adalah hawa. karena dia diambil dari turang rusuknya Adam. Pada saat penciptaan, awalah yang disebut ini. Penciptaan yang sudah ada menjadi ada lagi. keberadaan hawa. Bagaimana Itin? Halo, Opa. Itu masih termasuk dari salah satu jawaban dari Opa ya. Tapi, di sini, itu Opa punya jawaban, Itin simpan, Itin kumpulkan. yang sekarang yang lagi diperbindahkan, Om konyap belum bisa dapat dia punya pertanyaan gitu. Kalau Opa Jefri mau kasih pencerahan untuk bisa mengerti dia punya pertanyaan, bisa. Ayo jeb barangkali. Tapi belum bisa dikasih dia punya jawaban. Mesti diri sendiri dari Om konyap gitu. Bagaimana om konyap bisa dapat dia punya pertanyaan, atau lagi sementara memikirkan jawaban? Saya belum dapat sama sekali, Itin. Oke. Ije yang mau bilang ya, om konyap. Terima kasih, Itin ya. Iya, sama-sama om konyap. Di sini Itin lagi ya tanya-tanya. Tanya-tanya. Jadi om konyap pertanyaannya kan, tadi kan kita bilang di penciptaan sini, di sini ada penciptaan spot on news generation atau bukan? Pertanyaan. Itu dari tidak ada menjadi ada kan, om konyap? Iya. Nah, jadi kita yang ditanya, coba cari listen atau penjelasan. Penjelasan apa, ya om konyap, yang menunjukkan, yang menunjukkan, yang menunjukkan, yang menunjukkan, di penciptaan, sebenarnya tidak ada spontaneous generation gitu. Bisa om konyap? Tidak ada spontanius. Atau tidak ada, tidak ada yang dihasilkan. dihasilkan. Jadi tidak ada menjadi ada kan? Jadi om konyap cari alasan, apa yang membuat di penciptaan ini, oh ini bukan spontaneous generation di sini, karena yang dihasilkan dari yang ada menjadi ada. Nah, gitu om konyap. Bisa? Jadi kalau di penciptaan kan, kayak langsung-langsung gitu kan? Spontanius kan, kita udah establish kan om konyap? Dari tidak ada menjadi ada. Nah, alasan apa di penciptaan, yang membuat om konyap bilang, oh ini bukan spontaneous generation, karena yang dihasilkan dari yang ada. Bisa? Jadi kesimpulan di penciptaan, kita jadi kayak kebalikannya gitu. Jadi di penciptaan ini, apa? Apa reasonnya yang membuat kita bisa bilang, bahwa, oh ini bukan penciptaan ini, bukan spontaneous generation ini. Karena ketika mau dihasil, yang apa yang dihasilkan itu, sudah ada. Nah, dari bahan yang sudah ada. Nah, itu bisa om konyap. Contohnya kalau di sini bukan spontaneous generation kan, om konyap, dari yang sudah ada, kayu pohon, jadi kursi kan? Ya. Nah, apa itu, yang di waktu di penciptaan, om konyap bisa bilang kayak yang setelah penciptaan. Oh, ini karena ini bahannya udah ada. Nah, apa reasonnya, penjelasannya? Atau om konyap, apa, apa namanya, atau om konyap bilang, oh ini cuma ada spontaneous generation. Gak apa-apa juga ya. Kalau misalnya gak dapet reasonnya, atau penjelasannya. Bisa ngerti pertanyaannya yang penting om konyap? Bisa ya? Boleh deh. Oke. Jadi kalau om konyap bilang, oh enggak, di penciptaan cuma spontaneous generation. Gak apa-apa ya om konyap, karena ini kan jawaban kan, dihargai. Tadi kan om konyap udah jawab, terima kasih kita udah dengar. Oke. Silahkan om konyap, kita balik lagi. yang ada sudah dibuat, diciptakan dari yang, yang ada sekarang telah dibuat dari yang sudah ada. betul om konyap, betul mantap-mantap. Itu yang mau dilihat waktu sementar di penciptaan. Dari yang ada menjadi ada. Nah, apa itu? Dan gak dibilang, oh penciptaan kalau gitu bukan spontan, ya sekarang sudah ada semua. Nah, begitu. Ini pagi-pagi recent ya om konyap ya, mantap ya. Iya, iya. Pagi-pagi cepat lapan. Panasnya kotak. Lalu lagi, aduh. Nanti coba balik ke om konyap, habisnya dengar semua. Ya, om konyap bagi memikirkan jawabannya. Oke, yang penting sudah paham ya. Habis itu nanti balik lagi ke om konyap. Kembali ke om konyap ya, setelah ingin tanya-tanya pertisipan di Zoom. Partisipannya kamu udah disini ya, itu biar mak bisa datang. Sekarang, tadi opa jepri sudah, sekarang anti-rina, selamat pagi ya, anti. Apa recentnya tentang yang menunjukkan di penciptaan itu sebenarnya tidak ada spontaneous generation. Dan kita lain, dari tidak ada spontaneous generation itu yang dihasilkan dari ada menjadi ada. Kalau spontaneous generation itu yang dihasilkan dari tidak ada menjadi ada. Oke. Silahkan anti-rina. Pertanyaannya yang kayak om konyap tadi kah? Ya, betul. Sama, ini lagi ditanyakan untuk semua juga ya. Selamat pikir dulu sebelum bikin tanya. Apa yang apa yang apa yang tidak spontan gitu ya. Ya. Apa? Coba ulang pertanyaannya gimana? Coba mama boleh lihat dia punya gambar. izin baca di sini kan. Reason atau penjelasan apa yang menunjukkan di penciptaan sebenarnya tidak ada spontaneous generation. Kalau yang hasilkan dari tidak ada menjadi ada. Itu kalau spontaneous generation artinya sebaliknya kalau tidak ada artinya yang dihasilkan dari ada menjadi ada. Itu yang dihasilkan yang ada menjadi ada. Berarti kalau mau jawab di penciptaan cuma penciptaan generation boleh loh. Dan kalau pun mama tidak mau jawab di penciptaan itu cuma ada spontaneous generation diperbolehkan juga. Misalkan kasih pun cuma jawab oh di penciptaan itu cuma ada spontaneous generation dan tidak ada spontaneous tidak setuju kalau dibilang di penciptaan itu tidak ada spontaneous generation. Jawaban seperti itu pun akan diterima dan dikumpulkan dulu di sini. Bagaimana kalau mama mama Dina punya jawaban? Ya itu tidak ada. Tidak ada ya. Jadi kalau pertanyaannya bilang di penciptaan itu tidak ada spontaneous generation Anda setuju ya mama Dina? Ya. Berarti jawaban mama Dina di penciptaan cuma ada spontaneous generation cuma ada. Ya. Kalau bilang tidak ada itu tidak benar ya. itu yang mama Dina bilang. Oke. Terima kasih mama Dina. Iya. Oke. Kita sekarang ke PT Mahada Vox sorong kalau mama masih selamat pagi bagaimana risennya dari pertanyaan yang sudah diulangi jawabannya. ya. Halo. Apakah moma Sisa bisa dengar? Lewat. Oke. Moma Sisa belum bisa dengar ya. kita ke Kukuri. Halo Kukuri Mer. Kau pagi. Halo Kukuri. Apa Kukuri punya risen? Pak. Mulai Kukuri risen ini pun ada tiga Mariah tapi dibacakan risen atau penjelasan yang menunjukkan di penciptaan sebenarnya tidak ada spontaneous generation. Dimana spontaneous generation ini yang terang sudah established itu yang dihasilkan dari tidak ada menjadi ada. Artinya kalau dibilang tidak ada spontaneous generation itu yang dihasilkan dari ada menjadi ada. Jadi ini mau bilang apanya atau mau jelaskan apanya dia punya cuma bilang saja oh misalnya kami atau mau dijelaskan dijelaskan Kukuri kalau ada apa enggak benar ada kalau ada dijelaskan apa itu yang sebenarnya tidak spontaneous generation itu Tuhan dari penciptaannya say bukan Tuhannya kan enggak dari penciptaannya tidak ada oh ya oke Okorai tidak ada Mamadina tidak ada tadi Opa Jepri itu teman soal Atau Opa Jepri punya penjelasan oke terima kasih untuk Okorai Mamadina dan Opa Jepri Coba aja tanya Halo Opa Rudy baru masuk Halo Opa Rudy Selamat pagi Bagaimana bisa dengar Ya dengar Opa Rudy Baru masuk Ya baru masuk Belum tahu Ikutin aja dulu ya Opa Rudy Ya Diikutin aja dulu Karena tadi Dari awal Lalu Lalu diberikan pertanyaan ini Sekarang Oke Opa terima kasih Sudah buka micnya Tutup dulu ya Lalu bagaimana kita kembali Belum Belum Yang ada di sender Kalau om Ponyak juga belum Nanti abis itu ke om Ponyak ya 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 Apa yang menunjukkan kalau firman Tuhan itu apa Bukan spontanius Dari ada jadi Dari ada jadi ada Dari ada menjadi ada Oke itu emak Emak jawabnya adalah firman Tuhan ya Firman Tidak punya Tuhan Tapi dia punya firman Oke Terima kasih emak Kalau kekorei Kalau kekorei Sorry salah Salah Om Ponyak Ya Jawab saya Tidak ada Oke Tidak ada Ya Cuma jawab tidak ada Oke Terima kasih om Ponyak Tidak sama Tidak Ini Tidak punya risen ya Nge pun lagi mendengar Tidak punya risen kan tadi di ayat pertama kan bilang Pada mulutnya Ala menciptakan lahir dan bumi Dan bumi belum berbentuk dan kosong Adalah Glit atau Nge Artinya Jilat memang soada kan waktu itu Sehingga waktu di Waktu di penciptaan Tuhan ciptakan terang Sehingga gelap dan terang dipisahkan Jadi gelapnya memang soada Dari yang ada menjadi ada gitu Dauan C Yang Itu itu Dari unsur terang Apakah ada Jadi Iren bilang Bahwa terang itu ada unsur gelapnya Maksudnya Karena kan penciptaan Kalau yang bukan spontanias kan artinya Dari bahan yang ada Menjadi ada kan Kalau misalnya Iren bilang Ini dulu kan gelap Lalu tiba-tiba jadi terang Artinya kan bahannya udah ada gelap Jadi Iren bilang Untuk jadi terang bahannya gelap Kayak gitu kan Itu boleh ditakisik ya kan Kalau Iren juga Kalau Iren pun juga Tujuk dari Pak Emak Itu terang dari dua Itu salah satu Kalau Iren juga bisa dijawab Itu dia punya penjelasan Boleh kasih Ini kan Terima kasih Terima kasih Mantap ya Jadi mantap lah Pagi-pagi ini Kita reason-reason gini aja Karena ini hal-hal sederhana Yang harus kita pikirkan juga kan Nomponya Jadi Supaya kita fondasinya kuat kan Lalu Mama Seisa mau coba-jawab Reason-nya itu gimana tadi Reason-nya itu adalah Kita coba jelasin ke Mama Seisa Mama Seisa Halo bisa dengar Mama Seisa Iya jelas Itu yang terima kasih Belum Mama Seisa belum dijawab Maksudnya suara Oh selanjutnya suaranya Iya Saya kira Sama Mama Iren pikirnya Oke-oke Nah jadi Mama Seisa Iren tuh awalnya pertama Jawab Iren punya reason Bahwa Di penciptan itu Ada 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 Yang tidak spontan Yang tidak spontan Gitu Lalu dia punya jawaban Apa dia punya penjelasan Bahwa di penciptan itu Ada yang tidak spontan Yaitu Yang pertama ini tentang Gelap Kan tadi berdasarkan ayat Awalnya Bumi berbentuk Kosong dan gelap Gulit Atau Artinya disitu Jadi Gelap itu memang sudah ada Gitu Kau ngintin kasih Menunjukkan Gelap Gelap Terang itu Diciptakan Dari apa Dari yang sudah ada Yaitu gelap Ambil dari gelap Artinya Terang itu berasal dari gelap Begitu itu tadi Yang tadi mencih jelaskan Lalu itu Itin kayak Langsung Nenda Itin punya fondasi Terlalu kuat Mulai digoyangkan Itin pindah ke reason selanjutnya Yaitu Firman Tuhan Firman Tuhan kan Sudah ada kan Mama Suisa Itu yang Itin jawab Sama dengan Mama Jawaban Ya Di sini Mama Suisa Iya Sama-sama Mama Suisa Bagaimana Mama Suisa jawabannya Apalagi Iya tadi Mama Suisa Belum jawab Yang tadi saya dengar Sepertinya Saya yang duluan Jawab deh Dari yang tidak ada Menjadi ada Itu yang disebut Spontaneous Atau generation Tadi kan Lalu kita masuk Yang tidak ada Dia tinggal ambil Yang ada aja Itu namanya Tidak spontankan Dan yang ada Mas Suisa Betul Nah tapi Jadi Yang dipertanyaannya Mas Suisa Apa Reason kita Atau penjelasan Yang penunjukkan Di penciptaan Yang sebenarnya Tidak ada Spontaneous generation Atau Dihasilkan Dari Tidak 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 Atau Tidak ada Yang dihasilkan Dari tidak ada Menjadi ada Atau Yang dihasilkan Semua itu Dari yang ada Bisa Bisa Mama Suisa Apa tanya Jadi Mama Suisa Apakah Reasonnya Apa Mama Suisa Bagian bawah ini Saya belum Reason tadi ya Yang dihasilkan Sebenarnya Tidak ada Yang dihasilkan Dari tidak ada Menjadi ada Jadi semua Yang dihasilkan Di penciptaan itu Dari yang ada Semua Bahannya ada Bahannya Sudah ada Tinggal Dihasilkan Oleh Yang Generasi Yang sudah ada Tinggal Ambil Itu loh Tidak Setelah Penciptaan Mama Suisa Nah Sekarang Apa yang kita bisa Bilang Kalau itu Di penciptaan Mama Suisa Kalau tadi Di penciptaan Kita kan Bilang Di penciptaan Spontaneous Generation Tapi Apa yang kita bisa Bilang Kalau di penciptaan Itu sebenarnya Tidak ada Spontaneous Generation Alasan apa Yang membuat Kita lihat Oh iya Memang tidak ada Spontaneous Generation Ada bahannya Semua Apa Sama dengan Mak ya Mama Suisa Oke Mantap Mama Suisa Bukan mantap Benar Atau apanya Kita baru Membahas ya Terima kasih Sudah jawab Mantap Semuanya Sudah ikut Berpartisipasi Dalam reason ya Supaya kita Mengasah Otak kita Semua ya Oke Mari kita lihat Kita clear Rulanya Gambar ini Ini udah Di screenshot Belum Halo 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 Terima kasih. Nah, belum ya itu ya. Waktu penciptaan, spontanius kan ongkonya? Iya. Lalu setelah penciptaan, tidak spontan... Tidak spontanius kan? Oke. Kalau yang di sini, spontanius karena dari... Dari yang... Dari yang ada, dari yang tidak ada menjadi ada kan ongkonya? Ya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Kalau setelah penciptaan, kenapa kita bilang tidak spontanius lagi? Karena dari yang... Ada menjadi ada. Ada. Atau kita bisa bilang yang ada ini bahan awalnya kan? Kalau masak, kita tidak bilang bim salabim atau gimana kan ongkonya? Tiba-tiba mau jadiin kangkong cap. Tiba-tiba boom ada kangkong cap. Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kayak gitu sekarang kan? Harus dimasak, dipotong, bawangnya. Semua tidak spontan kan? Tidak ada. Ya. Jadi. Ini kalau yang ini. Yang ini bahan yang tidak ada. Jadi kayaknya contohnya. Buat pohon. Kayaknya tidak ada daun-daun yang tidak ada. Tidak ada ranting-rantingnya. Kok tiba-tiba ada? Nah gitu kan? Bisa lihat ya penjelasannya. Sai gimana? Halo Sai? Oke. Oke. Nah sekarang pertanyaannya. Apa yang membuat kita bisa bilang. Ini konsepnya enggak salah ya saudara-saudara. Ini benar loh. Ini benar konsepnya ya. Jadi kita mau tulis di sini. Besar-besar. Konsep ini benar. Oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain. Jadi kan pandangan kita harus luas kan ompaknya. Jadi apa yang membuat kita bisa bilang bahwa. Di penciptaan. Kalau kita lihat konsep ini. Tidak ada spontaneous generation. Itu dia. Apa yang bisa kita bilang buat itu? Oke mari kita lihat. Buka tadi ayatnya ya. Satu tiga. Apakah di sebelum ayat tiga. Buminya gelap kan? Apakah ada unsur terangnya? Tidak. Iya. Gelap. Tidak ada kan? Tidak ada. Memang benar-benar enggak ada. Betul? Halo. Oke. Mari kita lihat. Lalu dibilang. Tuhan berfirman. Betul? Lalu terang itu jadi. Setuju om koknya? Setuju. Setuju. Eh maaf. Coba om. Mamah seisa baca. Setuju. Setuju. Oh iya ce. Berarti dari firmannya. Iya. Coba baca 119. Firmanmu itu kita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman ini apakah terang? Iya ce. Artinya kalau misalnya Tuhan berfirman. Apakah kita bisa lihat bahannya terang di sini? Oh iya. Tidak. Bagaimana Mama Dina bisa? Mama Rudy, Om Jirri, misalnya ini? Ini. Jadi Tuhan berfirman terang dan menjadi apa? Kalau firman itu adalah terang artinya apakah ini tidak spontan? Betul om koknya? Hmm. Karena apa? Karena untuk menjadi terang pakai bahan terang. Bisa? Betul. Firman terang. Bisa? Lalu betul berarti firman terang. Betul. Kayak contohnya kak mau bikin kursi kayu apakah harus ada bahan kayunya? Iya. Itu dia. Bisa ya? Iya. Artinya di penciptaan pun ada juga tidak spontan. Iya. Kalau pakai konsep ini kan? Iya. Karena semua bahan yang digunakan untuk dari hari satu sama enak sampai enak apa? Firman. Ah. Jadi bahan kalau kita bilang di penciptaan tidak ada spontan. Yes. Karena dari hari pertama sampai hari keenam bahan dasarnya apa? Firman Tuhan. Betul? Untuk menjadikan semua yang ada selama enam hari. Bisa saudara-saudara? Ya. Iya. Jadi kalau kita lihat dari firman itu bahannya kan? Tapi kalau misalnya lihat dari yang tiba-tiba ada pohon, tiba-tiba ada sapi, tiba-tiba ada ini. Apakah itu spontan? Iya itu spontan. Betul? Tapi kalau kita lihat apa sih yang membuat ini? Oh firman. Oh kalau ada bahan dasarnya artinya bukan spontaneous generation. Bisa? Ini pakai kita reason yang lebih dalam ya saudara-saudara. Jadi dari segala sesi. Kalau apakah gara-gara ini kita bilang ke penciptaan bukan spontaneous? Salah. Betul? Karena yang cuman punya bahannya itu siapa? Cuman siapa? Yang punya bahan itu cuman siapa Om Konyet? Pencipta. Apakah kita punya bahan itu Om Konyet? Kita enggak punya. Artinya buat kita itu spontaneous generation bisa. Tapi kalau Tuhan itu bukan spontaneous karena bahannya sudah ada semua. Betul? Kita enggak ada bahan dengan Tuhan. Kayak contohnya gini kan Om Konyet. Misalnya Om Konyet. Nah kalau misalnya. Apakah kalau kita bisa bikin. Contohnya kita bisa bikin kue vegan ya. Apakah Om Konyet juga bisa buat kue vegan itu? Ya. Karena ada bahannya kan Om Konyet. Ya. Kalau cuman Om Konyet yang punya bahannya itu dan Gedi enggak ada bahannya. Apakah buat Gedi spontanis banget bisa tiba-tiba ada menjadi tiba-tiba tidak. Karena Gedi enggak ada bahannya kan. Pas lihat ada kue. Ih. Ini spontanis sekali. Karena kita enggak ada bahannya betul. Kayak firman Tuhan juga. Bisa kamu banyak. Ya. Bisa sih. Ya. Bisa. Bagaimana yang lain. Mama Dina bisa jelas Om Jeffrey gimana. Setuju Om Jeffrey. Menjelaskan. Ya. Bisa ya. Bisa ya. Bisa ya. Bisa. Terima kasih. Ya. Ya. Ini lah kalau kamu cuman ada. Ya. Papa Edi. Silahkan Papa Edi. Ini. Berarti yang terakhir. Cece jelas Kang ini berlaku selama enam hari. Bahan rasanya bingungan. Berarti di bangun. Bahannya sudah ada. Itu firman dia menjadikan terang. Mencanggila menjadi terang. Itu. Betul. Betul ya. Iya. Apakah itu spontan atau bukan. Kalau bahannya sudah ada. Oh. Bukan. Ya. Mantap. Betul ya. Betul ya. Betul ya. Tapi kalau misalnya pilihan sama manusia yang gak punya bahan firman Tuhan. Apakah itu spontanien. Sebabkan cerita. Ya. Spontanien. Ya. Betul ya. Kalau dari segi pencipta yang punya bahannya. Apakah bagi Tuhan. Spontanien. Yang tidak punya. Yang tidak ada bahan. Atau kan. Kalau yang dari segi pencipta. Atau Tuhan yang punya bahannya. Apakah bagi Tuhan. Spontanien. Atau. Tuhan sudah bilang. Eh ini gak ada. Bahannya. Bisa. 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 Menjadi. Ha. Seginterasi. Begitu ya. Boleh ulang. Agak. Sendai-sendai. Mungkin. Minnesota. Tadi. Tadi. Pertanyaan itu. Ini. Kalau. Tidak ada bahan ya. Tidak ada bahan ya. Kalau tidak ada bahan. Spontan atau bukan? Tidak ada bahan itu. Spontan. Mantap. Kalau ada bahannya. Bukan, bukan spontan Mantap, Pak Edi Bisa ya, terasa Silahkan, Pak Edi Jelas yang ini Berdasarkan firman-firman itu Bahannya, bahan dasarnya sudah ada ya Ada bahan ini Bukan spontan atau spontan Belaknya jadi terang Itu berarti apa? Bukan spontan ya Betul, betul Bisa, Pak Edi Tapi, dari segi siapa? Bisa dibilang Tidak spontan, dari segi siapa? Dari segi Tuhan, kan yang punya firman? Oh, iya Tapi, kalau dari segi manusia yang Tidak punya firman, spontan atau tidak spontan? Spontan Spontan Om Adina bisa mengerti ya, Om Adina Ya, oke, makasih, C Mantap, Pak Edi Sudah bisa jelas ya Oke, bagaimana Pak Edi bisa jelas Selanjutnya hari ini, saran saudara Om Jeffrey Ngomong ya, Om Jeffrey Silahkan, Om Jeffrey Saya merasa Firman Tuhan disebut sebagai bahan Saya lagi mikirin nih Atau boleh masuk kategori Firman Tuhan itu bahan Jadi, Om Jeffrey Ini ya Kalau kita bikin kue ya Terigonya itu bahan Tapi kalau firman Tuhan disebut bahan Saya lagi mikir-mikir Apa bohong Ini ya Itu bukan bahan Itu firman Iya Ini lihat ya Faith Faith yang tidak terlihatkan kan Adalah Substance ini Bahan Dari yang kita inginkan Oke Jadi, dari bahan Faith yang kita harapkan Boleh Jadi, substance ini Bahasa Indonesia Ini adalah bahan Bisa Jadi, faith ini Bisa diperoleh Karena ada bahannya Bisa Oh, gitu Dasar Kayak substance itu ada Dasarnya Dari yang harus ada Sesuatu Yang Yang membuat faith itu ada Bisa, Om Jeffrey Faith itu apa sih? Apa-apa sih? Iman, iman, iman Om Jeffrey Faith Di kitab apa? Hebrew 11 Ibrani 11 Ad 1 Oke, saya lihat Substance ini Kalau kita mau Terjemahkan bahasa Indonesia Substance itu Dasar Atau bahan dasar Dari Yang kita harapkan Itu dia Bisa? Oh, gitu Oke Terus Mari kita lihat Gimana caranya punya iman? Iman diperoleh Dari mendengar firman Tuhan Apakah firman itu Adalah bahan dasar Supaya kita bisa punya iman Om Jeffrey Iya Iya Bisa? Mau bapak Sekarang Adalah dasar Firman Jadi kalau tanpa firman Tuhan Kita mustahil menghasilkan iman Artinya Iya Betul Bisa menghasilkan iman Bahan dasarnya Adalah firman Tuhan Firman Tuhan Oke Oke Mantap Om Jeffrey tanya ya Kalau ada yang kurang jelas Supaya bisa Bosen aja Oh, nggak bosen Om Jeffrey Tenang Om Jeffrey Kalau bertanya Dan Gidi juga bisa belajar Dari pertanyaan Om Jeffrey juga Jadi disini Kalau Om Jeffrey tanya Sebenarnya Gidi yang benefit Untuk banyak belajar Ya Om Jeffrey Jadi Tapi Gidi Mungkin Kalau Om Jeffrey tanya Mungkin Nggak semuanya Gidi bisa jawab Kalau Gidi bisa jawab Gidi akan jawab ya Tapi misalnya Kalau ada pertanyaan Bisa Nanti Gidi belajar dulu Baru bisa dijawabin Untuk pertanyaan Gidi ya Oke Oke Mungkin banyak ya Om Jeffrey Sudah tanya Saya bisa Mengerti Tante Dina Bisa Jelas Tante Dina Nah Puji Tuhan G Makan Mantap Mantap Saya bisa ya Saya Oke Halo Silahkan Oh silahkan Oh Pak E Tanya silahkan Ini tadi Dibilang bahan dasar Dari penciptaan Itu firman Tuhan Tadi Pak Jay Beritanya lagi Jadi JT sudah jelaskan Itu iman Iman itu adalah Dasar Dan kita bisa lihat Itu bahan dasar Tapi firman itu kan Kita tidak bisa lihat Tidak bisa Sakan Nah Jadi Atau memang kita Kita belum itu Tidak bisa melihat Nah Tiba-tiba dia sudah ada Nah Dari Ada menjadi ada Firman itu Iya Firman Tuhan Dimana Pak Adakah Puntuk sedikit Maksudnya Ini Bukan jelas Iya Begini Tadi kan Dijelaskan Suada yang Ibrani 11 Salah 1 Firman Firman itu Adalah dasar Dari sesuatu Yang tidak kelihatan Berarti Sampai dengan Firman Firman itu Itu adalah Bahan dasar Walaupun Itu adalah Bahan dasar Tapi dia tidak kelihatan Tidak kelihatan Waktu di penciptaan Tuhan berfirman Dari gelap Menjadi terang Begitu kan Betul Bahan dasar Firman kan Walaupun tidak kelihatan Kan Pak Edi Itu yang kita punya Maksudnya Begitu Mantap Mantap Konsepnya Pak Edi Oke Terima kasih Mantap Ya Oke Terima kasih Terima kasih Pak Om Jefi Dan semuanya Semua Dan tanya Om Konyep Mantap ya Om Konyep Peji Tuhan Terima kasih Oke Kalau sudah tidak ada Kita mau tutup ya Dalam doa Dan kita boleh minta Mama Dina Boleh berdoa ya Mama Dina Terima kasih Mama Dina Sampai jumpa ya selamat menikmati